Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Buka Puasa Bersama di Gereja Santa Teresia Bongsari Semarang Paroki Santa Teresia Bongsari Semarang, Keuskupan Agung Semarang mengadakan kegiatan Buka Bersama, Minggu 17 Maret 2024 Paroki mengundang saudara-saudara lintas iman dalam Buka Bersama ini Tak kurang dari 150 umat poslim, RT 03 RW 09 Kelurahan Bojong Salaman Semarang hadir dalam kegiatan tahunan ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Tengah, Kiai Haji Tasling Syahlan juga hadir di acara tersebut Selain itu, ada perwakilan tokoh lintas agama seperti Konghucu Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang atau PGKS Persaudaraan Lintas Agama atau Pelita Kota Semarang Pemuda Ansor dan Gus Durian Kepala Paroki Bongsari, Romo Eduardus Didik Cahyono SJ mengungkapkan rasa syukurnya atas persaudaraan dan kerjasama ini Imam Serikat Yesus ini mengungkapkan rasa harunya melihat warga RT 03 RW 09 selalu berkenan memenuhi undangan untuk buka puasa bersama pengurus gereja Pada kesempatan ini, Koyrul Anwar memberikan tausiah tentang pentingnya silaturahmi Ia menyampaikan bahwa persaudaraan antariman harus dikedepankan Dengan sering berkumpul dan berjumpa, persaudaraan akan semakin terbangun dan terjaga Selama ini, Paroki Bongsari juga rutin mengadakan kegiatan makan gratis setiap Kamis Pada kesempatan buka puasa ini, juga diadakan donor di teras gedung pastoral Paroki Bongsari Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com atau melalui link di deskripsi Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share dan jika kamu suka konten-konten seputar Katolik jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa!